bismillahirrahmanirrahim ingat malikinnas jangan salah itu sekali lagi salah tidak ada kiraatnya itu di dalam khasiatus sawi al-sheikh Ahmad di dalam khasiatus sawi ala tafsiril jalalain beliau menyebutkan biktifahil qurra kalimat malikinnas itu sudah disepakati oleh semua ahli kiraat gak ada yang baca malikinnas dibaca panjang salah keliru itu perbenar aku benarkan lagi bacaannya hati-hati kadang kita yang tidak sadar nanti pulang ke rumah suruh istrinya dengar panjang gak bacaan kita malikinnasnya ujar binibian panjang ujar binibian panjang ubah jangan dibaca panjang lagi bergantian karena binibian pulang suruh baca amonnya baca malikinnas suruh jangan malikinnas lagi tapi malikinnas buka qurannya coba coba lihat ada alifnya gak setelah mim lain malikiyaw misdin di dalam suratul patihah itu memang dibaca panjang malikiyaw misdin menurut khiraat hafos tapi kalau khiraat abiamar dibaca pendek malikiyaw misdin dua-duanya ada kiraatnya dua-duanya benar tapi kalau dalam surat anas pul a'ubu bi rabbin nas malikinnas itu tidak ada yang panjang pendek ingat itu ini banyak sekali yang keliru dengarkan aja binibian kalau gak berjaya bismillahirrahmanirrahim qul a'ubu bi rabbin nas malikinnas banyak yang baca kayak gitu sawah itu kalau gak diingat kan gak ingat-ingat sampai ketuhan sampai kemati akhirnya bahasanya begitu jangan tambah-tambahi huruf dalam al-qur'an gak boleh menambahi al-qur'an walau satu huruf itu kamu sama dengan menambahi al-qur'an satu huruf itu alih padahal tidak dibaca panjang jadi ul a'ubu bi rabbin nas malikinnas ingat malikinnas bukan malikinnas salah itu sudah sering kita ingatkan itu ya kenapa jadi sering diingatkan karena kita sering dengar orang bahagiannya kayak gitu jadi gak ada kalimat malikinnas yang ada malikinnas pendek minnya jangan panjang jangan samakan dengan hukum membaca malik yaumid jin itu suratul fatah memang ada dua kiroat disitu boleh dibaca malik yaumid jin pendek maliknya boleh dibaca panjang malik yaumid jin tapi kalau ada 8-6 gak boleh malik